Bapak berhak dapat hadiah ini Boleh, sama Itu enggak, yang penting tidak ada timbal balik Artinya kita tidak dipaksa suruh beli kupon dulu Baru ada giveaway Kita tidak dipaksa keluarkan biaya tertentu Dulu baru ada giveaway, enggak boleh kalau yang ini Nanti jadi judi Kalau memang cuma-cuma, enggak ada masalah Kemudian kalau misalnya giveaway-nya Tolong follow akun saya, follow akun ini Itu boleh enggak usah? Bismillah, mau tanya Ustadz Untuk promosi produk gamis atau abaya Apakah diperbolehkan Menggunakan model akwat? Kalau model akwatnya, boleh tapi Bagusnya bagian muka Dikosongin ya, ditutup Masih diperbolehkan, tapi bagian wajah Tidak diperlihatkan Biasanya pakai love Gambar hati Itu kan sudah ketutup Saya lihat beberapa istri saya Dia kan biasa beli gamis, jadi tahu Ada yang ikut aturan gitu Dan enggak masalah Karena dia memang unggulkan produk gitu Ibu-ibu sudah pada tahu Dia enggak pernah mengecewakan deh Kalau beli gamis ke dia gitu Selalu unggulkan produk Jadi iklannya bagaimanapun Tidak tampakkan wajah Orang lihat gamisnya kan Cuma dia kasih foto detail Detail lengan Detail ini-nya, detail ini-nya gitu Itu sudah puas banget Mereka bisa Kenapa mau beralih ke situ? Kalau ini saja bisa Dan laris gitu Ini ada pertanyaan lagi Tadi Ini teman-teman Kalau hasil di wadah Mau tanya silahkan Bikian persen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentang giveaway ustad Model promosi Menggunakan giveaway Apakah itu diperbolehkan? Kapan giveaway-nya dikasih? Nah itu saya enggak tahu Misalnya gini Silahkan komen ya Saya akan bagiin giveaway Siapa yang beruntung? Itu boleh ustad ya? Promo kan biasanya untuk promo ya Siapa yang mau ini nanti saya kasih giveaway? Boleh Karena tidak ada sisi masalah di situ Berarti pemilihan siapa pemenangnya juga terserah yang ngasih giveaway Iya, terserah Giveaway itu seperti kita beri Ini ya Kayak beri hadiah cuma-cuma gitu Itu kan tidak ada timbal balik Enggak disini Kupon tertentu gitu Itu tidak ada masalah Bukan judi itu Seperti misalnya Kayak door prize Sama Sama dengan giveaway yang bentuk kayak begini Door prize Nanti yang datang Lebih dulu misalnya kekajian Ada 100 kupon yang dibagi Silahkan Semuanya Nanti tinggal nomornya dipanggil ya Ketika nomornya Keluar nomor 50 Siapa ini? Siapa ini? Bapak berhak dapat hadiah ini Boleh? Sama dengan itu Boleh ustad ya? Itu enggak Yang penting tidak ada timbal balik Artinya kita tidak dipaksa suruh beli kupon dulu Baru ada giveaway Kita tidak dipaksa keluarkan biaya tertentu Dulu baru ada giveaway Enggak boleh kalau yang ini Nanti jadi judi Kalau cuma Memang cuma-cuma Gitu enggak ada masalah Kemudian kalau misalnya giveaway-nya Tolong follow akun saya Follow akun ini Itu boleh enggak usah? Kan enggak ada biaya juga kan? Enggak ada biaya sih sebetulnya Cuma Follow Tug Subscribe Tug Kan enggak ada masalah Oke Clear Boleh Itu yang ditanyakan emang Mas tadi Jadi kadang orang yang salah-salah penghati hukum ini Pertanyaan tiap begini Karena ada yang bilang giveaway itu enggak boleh Jadi Jadi Jawab sesuatu Mesti lihat dulu Ini apa bentuk soalnya gitu loh Kenyataannya apa gitu Saya pernah sering buat tiap begini juga Waktu Saya punya Ada di Instagram Ada buku gitu ya Silahkan siapa yang mau beri judul buku ini Nanti Siap dapat hadiah tas gitu ya Cuma beri judul aja kok Enggak ada biaya-biaya keluar Kecuali kalau saya bilang Yang mau jawab Yang mau dapat hadiah Wajib beli produk saya Buku ini seharga ini Nanti kita udah Nah itu berarti ada Timbal balik gitu ya Jadi akatnya bukan akat Beri hadiah lagi Kalau hadiah kan cuma-cuma saja gitu Siap mau Saya pilih ya Pilih juga terserah Yang dapat GPW Dia pilih terserah juga Maksudnya mau diajak gitu loh Wah ini kayaknya ini jawaban yang pas Wah ini kayaknya ini yang paling cepat Wah ini kayaknya yang paling aktif Wah ini kayaknya yang lebih Saya sukai gitu Terserah dia Perkenalkan saya Abdurrahman WS Dari Safety Suna Property Sebuah agensi property yang bergerak di dunia property syariah Insight yang saya dapat dari workshop ini Ya Alhamdulillah saya sepertinya memutuskan dokta ubat nasuhah Ya karena mungkin masih usia 20 tahun ya Jadi masih cukup labil dalam memulai bisnis Banyak keputusan-keputusan bisnis yang didasarkan baik asumsi Jadi setelah workshop ini sih sebenarnya lebih ke arah kesadaran untuk Ya bagaimana akhirnya bisnis ini dibangun bayi data Kemudian disusun brandingnya bayi sistematis Dan Alhamdulillah saya taubat nasuh Astagfirullahaladzim Ya terima kasih Kang Dodi Nah baik ini ada pertanyaan nih Kayaknya udah pertanyaan terakhir nih Ustadz nih Udah satu jam Nanti kalau mati Kayaknya ya Nah Ustadz ini ada yang nanya nih Tentang hukum jasa studio foto Ustadz Apa yang difoto gitu dulu Nah misalnya nih Wanita yang tidak berjilbab Kembali ke situ dulu Masalah kan berarti tadi Ya Walaupun itu tidak digunakan untuk mati dipromosi Ustadz Hanya disimpan di rumah saja Itu tetap gak boleh ya Ustadz Kalau dia foto sendiri sih Biarin aja deh gitu Jadi misalnya kalau ibu-ibu itu mau foto dia Veto selfie sendiri gitu Enggak harus usul orang lain gitu ya Tapi kan untuk dia jasa fotonya ya tadi ya Itu jasa fotonya betul Nah gak boleh Kalau cuma fotoin orang ya Cuma bantu aja gitu Kalau ini kan jasa foto Oke jasa fotonya tidak boleh Tapi kalau jasa cetaknya Ustadz Misalnya tadi perempuan yang tadi selfie Enggak pakai jilbab Kemudian mau cetakin foto Ke jasa cetak saya Apakah itu boleh Ustadz? Sama hukumnya pendukung ya Ustadz ya Pendukung Oke baik-baik Sama hukumnya pendukung ya Ustadz ya Sama hukumnya pendukung ya Ustadz ya